Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada peserta pemilu agar yang menang mengajak yang kalah dan pihak yang kalah tidak mengganggu yang menang. Presiden Joko Widodo memberikan pesan jelang pemilihan umum 2024, tidak hanya untuk pemenang, pesan juga ditujukan kepada pihak yang kalah. Untuk yang menang sebaiknya mengajak yang kalah, untuk membantu sementara kepada pihak yang kalah, Joko Widodo meminta agar tidak mengganggu pihak yang menang, terlebih tidak ada niat untuk membantu. Karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Lalu apa makna dari pesan Joko Widodo kepada peserta pemilu agar yang menang mengajak yang kalah dan yang kalah tidak mengganggu yang menang? Kita ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayito. Selamat malam Mas Adi, salam sehat. Salam sehat, selamat malam. Anda membacanya ataupun melihatnya seperti apa pesan dari Joko Widodo ini? Ya saya kira ini adalah pesan politik kebangsaan yang disampaikan Jokowi ya. Bahwa politik kita itu sebenarnya secara prinsip adalah politik gotong royong. Bahwa ada kalahnya berkompetisi, ada kalahnya bersaing, tapi setelah pemilu usai maka satu sama yang lain saling berangkulan. Semacam islah politik yang pernah dipraktekan oleh Jokowi 2019 yang lalu dimana menjadikan Prabu Subianto yang menjadi rival dua kali pilpres, menjadi partner, menjadi teman koalisi dan bahkan menjadi menteri pertahanan. Ini kan pesan politik kebangsaan karena secara prinsip, elit-elit politik kita baik di partai ataupun yang saling berkompetisi, satu sama yang lain ini adalah kenal baik dan bahkan menjadi teman lama. Prabu Subianto dan Jokowi adalah dua sosok yang saya kira sudah kenal cukup lama, bukan hanya berkompetisi di pilpres. Oleh karena itu, politik kebangsaan inilah yang sebenarnya diterjemahkan juga pada level glassroot bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Jangan maknai politik itu seperti perang agama, perang antar-suku, dan seakan-akan berebut surga dan neraka. Politik kita itu adalah politik perkawanan. Hari ini berteman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi sahabat. Oke itu ya, hari ini lawan, kemudian besok setelah pilpres begitu bisa jadi sahabat. Apakah oke, nanti setelah pilpres akan ada rekonsiliasi. Namun Anda membacanya seperti apa jika melihat dinamika perpolitikan sekarang jelang pendaftaran capres dan juga baca wapresnya ini? Ya saya kira Pak Jokowi itu memberikan pesan politik kepada semua poros-poros politik yang potensial maju di 2024. Jokowi misalnya mengatakan bahwa kekiseruhan dan kegaduhan itu justru terjadi di internal partai. Misalnya pada level poros politik di kubu perubahan, ini kan Nasdem misalnya dan Demokrat sampai hari ini masih bersi tegang. Terutama soal siapa cowok presnya Anies, kapan diumumkan, apakah cepat atau kalambat. Sampai saat ini seakan-akan tidak ada titik temu. Begitupun di kubu pendukungnya Prabu Subianto, ketika Adapan dan Golkar menjadi bagian dari pendukung 08 Prabu Subianto, keistimewaan yang dimiliki oleh PKB, terutama posisi cowok pres, seakan-akan terganggu dan harus berbagi dengan yang lain. Begitupun misalnya di poros pendukung ganjar, di situ P3 ketika ada isu sangat mungkin tidak bisa menjadi pendamping ganjar misalnya, P3 akan memunculkan opsi-opsi lain yang kemungkinan ditafsirkan. Itu bagian dari langkah ya seakan-akan P3 mungkin akan mengevaluasi dukungan politiknya. Ini pesan politik yang ingin disampaikan kepada Jokowi bahwa sekeras apapun persaingan politik, konfigurasi politik yang ada, yang sangat akan tidak bisa bertemu, bukan tidak mungkin. Semuanya satu sama yang lain itu saling berkongsi dan saling bertemu. Buktinya, sekalipun PKB itu menjadi pendukungnya Prabu Subianto saat ini, tapi kan PKB sehari dua hari ini menunjukkan kedekatannya dengan PDIP, bahkan Ganjar Pranowo dan Mohamed Iskandar saling bertemu. Bahkan ngasih koda soal kemungkinan ajakan koalisi kan, ada lovebird yang kemudian diberikan oleh Ganjar kepada Mohamed Iskandar. Jadi Anda melihat itu sebagai sebuah tone yang positif ya, bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai saling lobby, masih saling kompromis, sehingga akhirnya terjadi saling sindir begitu antara kubunya Prabowo dan juga kubunya Ganjar Pranowo. Ya karena memang secara prinsip per hari ini atau dua, tiga hari ini memang sangat kelihatan antara politisi, PDIP, dan gerindah kan saling berbalas pantun. Terutama soal food estate kan, terutama soal tuding-menuding satu sama yang lainnya. Ini yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Pak Jokowi, bahwa yang ribut-ribut yang mulai kelihatan hangat-hangat kuku itu adalah antar teman-teman koalisi yang ada di internalnya Jokowi. Pesan politiknya adalah memang pemilu itu seringkali membuat tensi politik naik. Pilpres ilu seringkali membuat di mana kompetisi itu memanas dan bahkan akan mencerabut rasa persahabatan. Tapi setelah pemilu ada kecenderungan di Indonesia, baik 2004, 2009, 2014, dan 2029 kemarin, biasanya pihak-pihak yang saling bersitegang, saling bersaing satu sama yang lain, menjadi satu kongsi politik. Nah itu yang diharapkan ya, ke depannya akan jadi satu kongsi politik. Nah, hangat-hangat kuku seperti yang disampaikan oleh Jokowi Dodo, Anda melihatnya ke depannya nih, hangat-hangat kuku ini akan bisa diredam, menjadi politik yang adem-ayem oleh Jokowi Dodo begitu, atau semakin memanas nih ke depannya? Karena kalau kita lihat juga hasil survei, ataupun melihat sosok dari Baca Pres, baik Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto nih, persaingannya ini nampaknya ketat banget nih Mas Adi. Ya, saya kira ke depan tidak mungkin hangat-hangat kuku, tapi akan semakin keras dan semakin akan memanas. Saya hak kul yakin dalam konteks itu, karena pada prinsipnya politik dan pemilu itu penuh persaingan, penuh kompetisi, saling mengalahkan dan saling menegasi. Cuma sekeras apapun persaingan politik, kalau kita mengacu pada pesan politiknya Jokowi, jangan sampai menimbulkan huru hara, jangan sampai menimbulkan perpercahan dan permusuhan. Karena sangat sayang, karena potensi untuk bersatu, pas kapil pres itu jangan digadaikan hanya sekedar untuk berkompetisi dan saling mengalahkan. Nah, pada tataran elit, Jokowi sudah menyebutkan bahwa mereka ini antara elit satu sama yang lain, saling berkomunikasi, saling ngopi, saling ngobrol, dan saling berinteraksi satu sama yang lain. Ini pesan politik ke bawah adalah, bahwa masyarakat di bawah, grassroot. Jadi, sekalipun mereka itu beda pilihan politik, jangan pernah menjadikan politik itu urusan surga dan neraka. Jangan pernah menjadikan politik itu seakan-akan perang antar agama dan antar suku yang itu mempertaruhkan segala-galanya. Cukup sudah. Bilpre 2019 mengajarkan banyak hal kepada kita, banyak orang cerai, kemudian keluarga besar itu cerai-cerai, kemudian ada kebudan yang kemudian dibongkar. Hanya karena perbedaan politik yang menurut saya, itu sangat tidak elok dan tidak nyaman buat pembangunan demokrasi kita ke depan. Baik, kita harapkan pesan damai dari Presiden Jokowi Dodo terkait dengan politik ataupun pemilu 2024 ini benar-benar bisa terrealisasi ya. Tidak hanya di grassroot, tapi elit politiknya juga bisa memainkan peran politiknya baik-baik. Terima kasih pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Peraditno telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Adi. Selamat sehat.